Baik, Buya, nabaknya telah kembali masuk satu penelpon kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaikum. Dan Ibu siapa dan dari mana? Dari Ibu Cinga, dari Tegang. Baik, Ibu, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Buya. Tolak melalui WhatsApp dengan kata, dengan saya cerai. Apa, Ibu? Saya cerai, bagaimana hukumnya, tolak melalui WhatsApp, Buya. Dengan kata, saya cerai kananmu. Saya tidak ditalak tiga kali melalui WhatsApp, Buya. Sebentar, Anda ditalak? Suara. Suara, sebentar, Ibu. Posisi mic-nya ditepatkan dulu, biar saya tidak diulang lagi, Bu. Iya, Bu, ya. Gimana hukumnya, tolak melalui rea, Bu, ya. Iya. Tolak yang pertama, dia mengertik dengan, saya telah mengeluarkan kata cerai. Terus. Yang kedua itu, dia menalak dengan menyebutkan nama saya dan dikirimkan ke wali saya, yaitu kota saya, Bu, ya. Pake WhatsApp. Terus? Iya. Terus, yang ketiga kali juga, Bu, ya. Pake WhatsApp. Pake WhatsApp semuanya. Iya, Bu, ya. Yang pertama itu, setelah dia begitu, kami pisah rumah, Bu, ya. Setelah itu, dia jemput saya lagi, dan yang kedua pun seperti itu, dan yang ketiga pun seperti itu. Dan yang saya tanyakan, Bu, ya, rumah tangga ini, kami kan emang sering cek cok, Bu, ya. Antara pertama, kedua, dan ketiga, bisa tahu waktunya? Lama, Bu, ya. Antara pertama, cerai pertama, dan kedua? Sudah tiga tahun yang lalu, terus yang dua dan ketiga itu, di waktu yang bersamaan, Bu, ya, kayak beda satu bulan dari talak yang kedua. Baik. Untuk yang pertama, yang satu tahun yang lalu, dia mengatakan rucuk begitu? Dia menjemput saya, menjemput saya, lalu, ya, sudah, dia meminta saya untuk bersama-sama kembali. Baik. Anda pernah bertanya, apakah waktu itu dia meniat mencerai atau tidak? Saya enggak pernah bertanya, Bu, ya. Baik. Oke, sudah selesai. Dari yang talak, dari yang talak satu dan dua, dia hanya bilang emosi. Tapi yang talak sehingga ini, yang sudah ketiga kali, saya bertanya dan meyakinkan, apa kamu benar-benar mentalak saya. Dan dia, secara yakin, saya pikir dia bilang begitu, Bu, ya. Tapi, kami sekarang sudah enam bulan berpisah rumah, Bu, ya. Waktu yang ketiga, dia mengatakan betul mencerai? Saya waktu itu sempat menanyakan, waktu yang ketiga itu, apa kamu yakin, apa kamu yakin, gitu. Dia, dengan jelasnya, mungkin mengatakan dia yakin, Bu, ya. Nah, terus ini setelah enam bulan kami... Dia menyanyakan-yakin? Iya. Sebentar. Anda ada was-was cerai? Saya ada was-was cerai. Kalau begitu, omongan Anda tidak bisa dipercaya, oke? Saya akan jawab nanti. Terus, Ken. Nanti selamat, nanti. Terus? Was-was. Ya, saya was-was cerai, kan sudah pisah rumah tiga... Eh, sekarang kita sudah pisah rumah enam bulan, Bu, ya. Nah, di rumah tanggal kami itu, kami sering berantem, Bu, ya. Emang terlalu sering berantem. Nah, terus saya itu pernah, setahun yang lalu, saya itu sempat konsuling ke psikiater dan psikolog, Bu, ya. Dan saya itu diskusi dengan suami saya. Dan waktu itu pandemi, jadi saya hanya konsuling lewat aplikasi, Bu, ya. Dan hasil dari diagnosa dokter tersebut itu, saya sampaikan kepada suami saya, Bu, ya. Nah, tapi dengan hasil diagnosa itu, dan kita sering selalu bertengkar, saya jadi sering mendapat perkataan, ya saya gila, saya gila, saya gila dari suami saya, Bu, ya. Sampai akhirnya kan enam bulan kami berpisah, Bu, ya. Jadi yang saya tanyakan ini kan enam bulan kami berpisah, terus kami saling intropeksi diri, dan saya sudah melaksanakan terapi dan pengobatan setelah bulan di psikolog dan psikiater, Bu, ya. Dan sekarang suami saya sama-sama ingin memperbaiki hubungan kami, dan mengajak saya kembali untuk ijab kubur, Bu, ya. Itu saya tanyakan, Bu, ya. Gimana, Bu, ya? Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama, bicara tentang hukum tolak dulu, ya. Terlepas dari apakah anda yang mendengar nih, orang kena was-was atau tidak. Jadi, cerai dengan SMS itu disebut dengan cerai dengan tulisan. Pak Ulama mengatakan, mencerai dengan tulisan itu adalah tolak kinayah. Kinayah itu adalah, biarpun kalimatnya yang ditulis itu pasti jelas, tidak akan dianggap cerai, kecuali setelah ditanya sang penulis itu mengatakan, iya, aku meyakini itu. Kinayah itu harus pakai niat. Kalau dia tidak niat mencerai, biarpun dia menulis seribu kali kalimat cerai, ditujukan kepada istrinya, tidak cerai. Seperti itu. Ada sedikit tambahan, kecuali kalimatnya bunyinya begini. Hei, istriku kalau kamu membaca SMS ini, maka kamu akan tercerai. Oh, dia baca. Berarti cerai. Bukan karena kalimat cerainya, tapi karena membacanya. Ini sedikit saya masukkan. Ada yang dimasukkan oleh pahlawan ulama itu. Kita pinggirin. Oke, jadi mencerai dengan tulisan itu adalah kinayah. Kalau tidak pakai niat, tidak bisa dianggap cerai. Nah, dalam hal ini, Anda tidak bisa dipercaya karena Anda maunya was-was. Maka kita akan kembali kepada suami Anda. Tanyakan suami Anda dan jawabnya jangan-jangan dibikin diulang-ulang. Suruh merenung, selalu jawab selesai. Ya atau tidak? Niat atau tidak? Niat atau tidak? Baik, kemudian yang kedua. Kepada semua, hendaknya pandai dong belajar dengan kejadian. Berulang-ulangnya cerai yang diucapkan, biarpun namanya kinayah. Melalui surat, biarpun tidak terjadi. Kalau tidak diniatkan. Cuma kalimat cerai itu kan kalimat yang paling menyakitkan. Karena kalimat cerai itu seperti pedang memisah. Artinya kalau sudah ada pasangan suami atau istri, itu kalimat cerai itu kan adanya dalam perjalanan paling pinggir. Mau kecebur curang gitu loh istilahnya. Lah kok tiba-tiba pakai kalimat cerai. Ini berarti kan permasalahan panjang ini yang ada. Artinya kalau sudah rumah tangga sudah ada yang berani minta cerai atau ingin mencerai. Berarti ada masalah berat dong. Sebab kalau kasih, cinta kasih, mulus. Tidak akan kalimat itu terwujud. Maksudnya dimenai dulu dong. Bahkan nih, yang sudah jatuh cerai satu, hendaknya jangan buru-buru, rujuk kembali. Kecuali sudah diselesaikan permasalahan yang menjadi sebab cerai pertamanya terjadi. Sebab kalau penyakitnya belum diberesin, nanti baru rujuk, baru ketemu lagi malam itu, pagi sudah diserai lagi. Karena penyakitnya belum diberesin. Seperti itu. Tolonglah jadi, kalimat cerai ini, ini kasus darurat itu. Ya seperti orang disesar itu, disesar itu misalnya darurat saja, bukan jadi impian. Yang menjadikan disesar impian sudah tidak benar itu. Darurat, darurat, darurat. Harus dirobek perutnya. Karena untuk mengambil janin dalam perutnya. Baik, seperti itu. Kemudian, masalah Anda, kami sampaikan kepada siapapun. Jangan menganggap semua orang yang punya masalah psikologi itu gila. Hati-hati ya, bukan. Semua dari kita itu punya potensi, punya permasalahan dalam psikologi. Selagi kita punya mental, mungkin sekali kita kena punya gejala-gejala psikologi. Seperti hanya selagi Anda punya kulit, maka mungkin sekali Anda kena koreng. Kecuali Anda tak berkulit. Karena punya kulit berkoreng, masih punya mental, maka mungkin kena depresi. Dan seterusnya, stres dan seterusnya. Kemudian kena psikologinya. Jadi orang yang kena masalah psikologi itu tidak serta-merta, jangan dikatakan gila dong. Ini kan berarti kan sempit banget pandangan orang ini setelah diurusi psikologi karena gila. Bukan, berarti Anda ini menganggap orang gila, Anda ini gila. Berarti Anda yang punya masalah psikologi. Dan ini kan keawaman orang, kadang-kadang dibawa ke psikologi itu takut, takut dibilang gila. Lalu diobati. Maka ini terlalu suami. Dibawa ke psikologi itu diketahui, agar bisa diketahui sebab-sebabnya. Kemudian dikasih solusi, jalan untuk keluar dari dari permasalahan tersebut. Agar tidak semakin sakit begitu. Jadi, Anda yang punya permasalahan itu jangan ragu. Berobat kehalinya. Dan bagi yang melihat orang diobati begini, jangan mengatakan itu gila. Termasuk suami, lihat istrinya ternyata, seorang psikolog mengatakan, wah dia punya masalah psikologi. Jangan mengatakan, waduh istriku gila, suamiku gila. Bukan begitu. Dan kami mendengar orang menganggap bahasanya setiap di waksologi, sampai di bilang, wah saya dibilang gila. Di waksologi bukan karena gila, bukan untuk dihukum gila, bukan dilihat penyakitnya. Memang orang punya masalah psikologi semakin parah-parah-parah sampai hilang akalnya, itu gila, itu kan parah-parah banget. Tapi kalau orang punya masalah, punya masalah psikologi, bukan gila. Jangan dikatakan itu gila. Jadi jangan ragu Anda berobat, sebelum menjadi semakin parah. Itu bahaya sekali, bahaya sekali, bahaya buat diri Anda dan merugikan orang lain, ngerepoti orang lain. Berusaha untuk berobat, bahaya Mbak Allah. Betul Anda mau berobat, ada penurusan Anda dengan suami Anda, diselesaikan dulu dengan Anda berobat, sampai benar, apakah betul omongan itu, saya kalaupun bisa telepon dengan kami, akan kami tanya suami Anda, suruh nulis saja. Bukan Anda yang menulis, suruh ngetik suami Anda. Kalau bisa mengingat, pas bulan ini, waktu itu saya mencerai dengan surat, dengan TWA, maksud saya begini. Kemudian cerainya tanggal berapa. Kemudian berikutnya. Rujuknya ini. Kan sudah rujuk atau belum? Sebab di saat mengatakan rujuk, berarti mencerai. Intinya, dipastikan dulu kasus perceraianya itu. Ya, seperti itu. Tapi tadi sudah kami sampaikan, bahwasannya sudah jelas. Bahwa, cerai dengan tulisan namanya kinayah, selagi tidak diniatkan, maka tidak akan jatuh cerai. Tapi ternyata, tadi permasalahannya komplek macam-macam. Ada masalah psikologi, masalah problem rumah tangga, yang tidak terselesaikan, sehingga menjadikan orang mudah, mengambil jalan pintas, untuk pisah-pisah-pisah, padahal berpisah adalah bukanlah ingin, keinginan. Dan bisa jadi, minta cerai itu, karena sudah kena psikologinya tadi, sudah terlalu stres. Setelah pusing dengan berumah tangga, keluarga, minta cerai, minta cerai, padahal cerai bukan lebih bagus di luarnya, tapi stres lagi. Makanya banyak orang setelah cerai, itu mula, bingung lagi, nyesel. Karena dia menyelesaikannya dengan akal yang lagi tidak sehat. Bukan gila ya, akal tidak sehat, emosi yang tidak stabil. Semoga Allah menjaga kesehatan lahir kita, batin kita, mental kita, semuanya. Dan semoga Allah memujudkan keindahan dalam rumah tangga, menjauhkan dari percekcohkan fitnah dan persedisian. Allahuakbar. Bismillah.